Ini kita mulai aja ya. Iya Pak. Iya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Mikael Prastowo atau akrab dipanggilnya Toto. Saya diterangi posisinya di penanggung jawab program ekowisata. Saya diminta Mas Ozi untuk memberikan materi terkait dengan rencana monitoring atau pemantauan. Kita alokasi sih nggak sampai jam 10. Ya mungkin jam 9 lah atau jam 9.30 lah. Seperti itu. Karena nanti teman-teman jam 10 ada yang beberapa yang mau praktikum ya. Ini di sini ada 13 orang. Ini Hesti Helfira. Ini dua orang atau orang yang beda ya? Satu orang Pak tadi. Tadi ganti device Pak. Oke oke. Jadi ini 12 orang. Tadi saya dapat informasi dari Mas Ozi itu kalau... Siapa nih? Ovi. Eh ini siapa? Nggak tahu namanya nih. Ada satu orang deh yang pokoknya nggak ikut. Di sini dia forwardin tapi nggak ada namaannya. Nah. Mungkin boleh aktifin layar video dulu. Kalau memungkinkan. Atau ini belum pada bangun nih. Eh belum pada bangun. Belum pada mandi nih. Biar saya tahu muka-mukanya. Oke. Ini posisi di rumah semua ya. Iya Pak di rumah. Ini kalau boleh tahu teman-teman ini semester berapa nih ya? Sudah di tingkat akhir Pak. Tingkat akhir itu berarti semester... Sekarang masuk semester 7 ya? Eh 8. Eh sekarang itu 7 apa 8 ya? 7 Pak. 7 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Salam kenal teman-teman. Jadi nanti kalau kita ada kesempatan bertemu di kantor atau nanti pada saat teman-teman ada kesempatan untuk praktek ya. Mohon maaf kalau umpamanya saya lupa atau... Minimal kan teman-teman hanya mengingat satu wajah saya. Tapi kalau saya mengingat 12 orang yang ada di sini. Jadi mohon maaf kalau umpamanya saya tidak mengingat jelas ya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita mulai aja. kegiatan sharing aja untuk materi pada pagi hari ini. Kita bisa ini aja. Apa namanya? Stop video. Biar nanti kalau mau main jaringannya lebih stabil lah. Kayak gitu. Kelihatan ya? Yang saya tampilkan di sini. Oke terlihat. Jadi topik diskusi kita pada pagi hari ini itu terkait perencanaan atau monitoring pemantau. Maaf ini ada panggilan dari kantor. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sorry. Tadi ada panggilan dari kantor. Jadi pagi hari ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan perencanaan monitoring atau pemantauan. Nah, definisi dari monitoring atau pemantauan itu adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang objek tertentu untuk suatu tujuan. Nah, dari definisi ini ada yang masih bingung nggak? Kita harus sepakat dulu nih. Ada yang masih bingung kalau pemantauan itu apa atau monitoring ya? Karena kenapa saya lebih nanti ke depannya saya akan memakai istilah pemantauan dibandingkan monitoring. Karena pemantauan ini, penggunaan kata pemantauan ini sudah, istilahnya sudah baku, bahkan beberapa standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI itu menggunakannya kata-kata pemantauan terkait dengan pengamatan, parameter fisika, parameter kimia, parameter biologis, seperti itu. Jadi kalau umpamai nanti teman-teman mendengarkan kata pemantauan itu ya sama dengan monitoring, kayak gitu. Nah, pemantauan ini ada yang masih kurang paham? Mungkin saya tes dulu kali ya. Putri ada nggak Putri? Halo, halo. Eh, ini Putrinya ada dua ya? Oke deh, Pak. Ini yang Putri Fensi. Putri Fensi. Ada nggak Putri Fensi? Iya, ada, Pak. Oh, iya. Contoh dari pemantauan apa? Mungkin melihat kondisi tutupan terubukaran di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, Pak. Oke, cakep. Kalau Iqbal, Iqbal. Ada nggak, Iqbal? Hadir, Pak. Ya, contohnya apa nih? Tadi kan si Putri Fensi udah ngasih contoh tuh. Kalau Iqbal, menurut Iqbal contohnya apa tuh pemantauan? Kurang lebih sama sih, Pak. Kayak pemantauan parameter fisik gitu di satu lokasi dalam kurun waktu tertentu. Misal di tahun 2018 sampai 2021 gitu, Pak. Oh, ini Iqbal, terkaitnya tuh terumbukarang ya. Kalau tadi Putri, nggak maksudnya ini kan saya sekalian melihat nih, minat magangnya nih. Tadi kalau Putri minatnya di ostenografi kesehatan terumbukarang. Nah, kira-kira kalau terkait dengan ostenografi kesehatan terumbukarang ini, data apa nih? Atau objek apa nih yang perlu dipantau nih, Putri? Mungkin dari parameter kimia perairannya itu sendiri, Pak. Parameter kimianya apa tuh? Misal, nitrat, silikat, kecerahan, terus kedalaman di perairan itu juga kayak gimana, produktivitas primernya yang mempengaruhi kesehatan dari terumbukarang itu. Terus mungkin bisa disangkut-pautin sama biota-biotanya juga. Itu, Pak. Wah, mantap sekali nih. Kayaknya udah padat jago nih. Nah, tadi itu, jadi sebenarnya pemantauan ini, kita lanjut aja ya, udah kayaknya udah kita bisa diskusi aja langsung. Nanti pemantauan ini sebenarnya tujuannya itu menyediakan data untuk menjawab permasalahan. Nah, yang terus tadi disampaikan, dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, tadi kan si Iqbal sama si Putri ya, menyampaikan bahwa terkait dengan pemantauan ini, biasanya kita tuh ada tujuannya nih. Kayak gitu. Tujuannya apa? Kayak tadi si Putri kan kalau minatnya itu terkait dengan oceanografi kesehatan terumbukarang. Nah, kalau Iqbal tadi itu, kalau saya... Ini tentang GIS ya, terumbukarang gitu ya. Bener nggak, Iqbal? Iya, bener, Pak. Nah, tinggal nanti terkait dengan isu yang teman-teman mau dalami gitu ya. Itu permasalahannya apa? Kayak gitu. Biasanya kalau penelitian juga kan sekarang diarahkan untuk menjawab sebuah permasalahan. Memang ada juga beberapa penelitian atau kegiatan itu hanya untuk mendapatkan data dasar. Nah, cuman data dasar ini biasanya kan nanti di akhir ya, di akhir kegiatan itu biasanya ada tuh kesimpulan atau entah rekomendasi lah ini digunakan untuk apa atau ini untuk menjawab permasalahan yang ada perlu dilakukan pemantauan apalagi atau kegiatan apalagi, seperti itu. Nah, selain itu untuk menjawab permasalahan, biasanya pemantauan itu, ya itu tadi sudah disampaikan oleh si Putri ya, dilakukan dalam kurun waktu tertentu tuh. bisa yang bisa saat ini bisa untuk yang akan datang atau bahkan kita sebenarnya bisa mulai pemantauan itu dilakukan dari waktu yang sudah terjadi lah atau sudah waktu lampau lah, seperti itu. Nah, kira-kira kalau waktu lampau itu pakainya metode pemantauannya seperti apa ya? Veronika, ada nggak Veronika? Veronika. Veronika Sagala, monitor, Mbak Veronika. Mbak Veronika. Halo, halo. Gimana Mbak Veronica? Kalau dari saya masih kurang tahu, Pak. Kenapa? Kalau dari saya masih kurang tahu, Pak. Oke. Tapi paham nggak terkait dengan apa itu pemantauan? Kalau pemantauan lumayan paham, Pak. Apa itu tadi? Kalau pemantauan itu kayak mencari data, misalnya seperti kerumuk karang itu dengan kurang jangka waktu tertentu gitu, Pak. Ya, Mbak Veronica kan fokusnya terkait keminatannya ya. Minat magang ini rehabilitasi kerumuk karang. Nah, kira-kira kalau nantinya nih pada saat menentukan lokasi mana yang perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi, pemantauan yang perlu dilakukan seperti apa? Kalau menurut saya, Pak, pemantauannya misalnya dilihat dulu keadaan kondisi lingkungannya. Baik atau nggak untuk budaya termukarang seperti itu, Pak? Oke. Nah, mungkin yang perlu dipahami juga rehabilitasi itu bukan budidaya ya. Jadi kalau budidaya itu kan tujuan utamanya adalah memperbanyak apa namanya karangnya ya, atau terumbuk karang lah. Kalau rehabilitasi itu mengembalikan, kayak gitu. Jadi, yang tadinya baik gitu kan, terus tiba-tiba rusak. Nah, rehabilitasi itu bagaimana memulihkan atau memperbaiki, atau tujuannya sebenarnya mengembalikan kondisi ke kondisi semula tuh. Tapi kalau, apa tadi namanya, budidaya ya tadi ya, budidaya termukarang itu, dia memperbanyak tuh, tidak mematok bahwa di sana itu tadinya rusak. tapi malah justru kondisi berbudidaya itu memilih lokasi-lokasi yang bagus dan cocok untuk menanam terumbuk, apa namanya, melakukan kegiatan budidaya termukarang agar termukarangnya itu banyak, kayak gitu. Nah, tujuannya macam-macam tuh, untuk jadi kebutuhan perdagangan, untuk akwarium, atau mungkin untuk rehabilitasi, untuk pembibitannya, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kalau kita ngomongin terkait dengan rehabilitasi, ya pemantauan, kalau untuk dilakukan secara waktunya itu yang lampau, ya kita bisa lakukan melalui studi literatur tuh. Seperti dulu di sana kondisinya seperti apa. Kalau dari dulu di sana sudah rusak gitu ya, contoh, suatu lokasi dari zaman nenek moyang kita itu di sana, kondisi terumbukarangnya tutupannya hanya 10 persen, karena apa nih? Kalau ternyata, oh di sana kondisinya memang tidak cocok untuk terumbukarang, hanya jenis-jenis tertentu tuh yang bisa tumbuh jenis-jenis terumbukarangnya. Kayak namanya ada beberapa lokasi itu jenis-jenis terumbukarang yang memiliki ukuran polip besar, seperti plastomusa, rostrekipilia, dan lain sebagainya, itu tidak bisa ditumbuhi atau kita coba melakukan kegiatan rehabilitasi jenis-jenis yang memiliki polip karang yang ukurannya kecil, kayak gitu. Nah, makanya diperlukan pemantauan tuh. Kita harus tahu tuh di sana kondisinya dari awal seperti apa sih. Kalau kita nanti berbicara terkait dengan rehabilitasi ya, jangan sampai kita melakukan kegiatan, niatnya ya, niatnya melakukan kegiatan rehabilitasi di lokasi-lokasi yang memang notabene-nya di sana kondisi oseonografinya itu tidak cocok untuk jenis terumbukarang yang pada umumnya, kayak gitu. Itu, makanya kalau di topik pemantauan ini, kita bisa melakukan pemantauan itu dari waktu yang sudah lampau, kayak gitu, melalui yaitu studi literatur atau berita. Studi literatur itu bisa melalui berita, bisa melalui kegiatan penelitian-penelitian sebelumnya, atau bahkan dari wawancara, kayak gitu. Jadi, kayak namanya, kita datang ke suatu wilayah pesisir, kita wawancara kepada masyarakatnya, bahwa ini lokasi A itu dulu kayak gimana nih kondisinya. Oh, dari sana dari dulu saya lahir gitu ya, umpamanya dari tahun 1900-an, itu memang di sana termukaranya segitu-segitu aja. Bukan berarti kondisi di situ bisa dilakukan kegiatan rehabilitasi, kayak gitu. Seperti itu. Dari yang saya jelaskan ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih. Nah ini, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemantauan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman juga, objek yang ingin dipantau. Contoh ini, kayak tadi terumbu karang, atau mungkin suatu satwa gitu kan, satwa-satwa yang memiliki nilai ekonomis penting, atau nilai ekologi penting, seperti kayak penyul, itu objeknya kita harus tentukan dulu nih. Jangan sampai kita mau memantau sesuatu, tapi objeknya tidak jelas. Kayak gitu. Atau masih bingung. Kayak gitu. Atau kalau teman-teman, ya ini pada kondisi saat ini, awalnya teman-teman sering tatap muka gitu ya, terus suka sama seseorang gitu kan, sekarang udah jarang ketemu, cuma via online, apa namanya, kuliahnya. Jadi, wah, saya mau memantau nih, si A nih, gimana caranya. Mungkin sekarang kan bisa pakai media sosial yang lain gitu kan, kegiatannya dia apa aja gitu kan. Oh, ini ternyata si A suka sesuatu nih. Nah, dari situ kan ketauan nih, informasi apa nih yang ini dapet. Kayak gitu kan. Kayak mamanya ada orang mau PDKT gitu kan. Oh, si A nih sukanya apa? Kayak gitu kan untuk dia mau ulang tahun nih. Saya mau kasih kado apa nih. Kayak gitu. Jadi, jadi informasi apa nih yang didapat udah harus ditentukan nih. Kayak gitu. Kayak mamanya tadi, mau melakukan kegiatan rehabilitasi terumbu karang, ya informasi yang mau didapat apa? kan biasanya kalau rehabilitasi indikatornya apa tuh? Tadi si siapa namanya? Tadi mana sih rehabilitasi? Veronika. Kira-kira apa tuh informasi yang ingin didapat Halo Mbak Veronika. Iya, Kak. Nah, kalau nantinya mau melakukan kegiatan rehabilitasi terumbu karang, kira-kira informasi terkait pemantauan ini, informasi yang diinginkan apa tuh? Contohnya, Pak, penyebab terumbu karang itu harus, Pak. Oke. Terus? Setelah dilakukan kegiatan rehabilitasi, ininya dong, laju pertumbuhan karangnya dong. Iya nggak? Iya, Pak. Jadi kan, yang tadi saya sampaikan, pemantauan itu bisa dilakukan di masa lampau saat ini dan di masa yang akan datang. Kayak gitu. Jadi harapannya kita tahu nih perubahan-perubahan nih terhadap objek yang akan kita pantau. Seperti itu. Nah, kemudian metode yang harus digunakan. Nah, pada saat melakukan, mau rencanakan kegiatan pemantauan, itu metodenya harus kita harus tentukan tuh apa nih yang sesuai. kayak umpamanya tadi terkait dengan rehabilitasi terumbu karang, oh metodenya harus menggunakan pengukuran jumlah atau apa namanya, tingkat keberhasilan pertumbuhan karang. Jadi ada yang dari sekian banyak substrat koral yang ditanam, itu berapa yang berhasil hidup, berapa yang berhasil, apa yang, berapa yang jumlah yang mati. Terus yang hidup ini pertumbuhannya berapa panjangnya nih, berapa senti nih. Kayak gitu. Nah, kemudian frekuensi kegiatan pemantauan yang diperlukan. Jadi untuk melakukan sebuah pemantauan satwa gitu ya, itu kita butuh frekuensi kegiatan pemantauan ini berapa lama sih atau berapa banyak sih. Kayak gitu. Contoh kita mau melihat tingkat kesukaan cowok idaman kita atau cewek idaman kita terhadap makanan tertentu. Kita kan harus lihat tuh, oh dia dalam satu minggu ini dia makan makanan itu berapa banyak sih. Kayak gitu kan. Kayak momennya dulu saya sempat menemani Pak Hawis penelitian gitu ya. Dia ini apa namanya eh kenal kan ya Pak Hawis kan ya. Iya Pak. Kenal Pak. Iya. Jadi dia beliau itu melakukan penelitian tingkat kesukaan ikan caitodon terhadap jenis karang. Jadi si ikan caitodon itu kan dia makanannya polip karang. Nah dia dilihat tuh si ikan jenis ini di beberapa kali pemantauan si ikan ini memakan polip karang itu polip karang jenis apa kayak gitu dalam setiap survei. Jadi umpamanya kita berbicara kepulauan seribu gitu ya atau suatu pulau atau suatu wilayah itu dia ngambil tuh di bagian utara selatan timur barat suatu pulau dilihat oh ikan jenis caitodon ini dia kejadian memakan polip karang itu berapa banyak dan polip karang itu jenis apa kayak gitu. Sama juga tuh kayak mamanya kita memantau pria idaman atau wanita idaman kita gitu kan wah dia makan kayak tanya dia suka makan batagor nih nah gitu kan kita pantau tuh dalam satu minggu itu dia makan batagor berapa banyak sih nah kemudian batagornya di warung mana nih kayak gitu kan kayak gitu jadi seperti itu jadi kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa si A suka batagor kayak gitu ternyata dia oh ternyata pada saat kita melihat wah dia kok jarang banget makan batagor lebih suka makan somainya gitu kan oh ternyata sebenarnya walaupun warungnya sama ya kadang-kadang kan warung batagor dan warung somainya kan mirip ya jualannya juga menuhi sama ternyata dia lebih suka makan somain nih dibandingin makan batagor kayak gitu seperti itu tuh analoginya jadi kita harus perhatikan tuh jangan kita pas ketemu pertama kali ngeliat oh dia dia makan batagor kita langsung apa namanya menarik kesimpulan bahwa si A suka makan batagor padahal dia suka makannya somai kayak gitu kan seperti itu jadi perlu memang dilakukan beberapa kali pemantauan seperti itu nah yang berikutnya sumber daya apa yang saat ini dimiliki jadi contoh kayak mamanya tadi si si siapa namanya si Iqbal gitu ya si Iqbal tertarik terhadap GIS Pementaan Terumbu Karang nah kira-kira kapasitas dia saat ini sudah mumpuni atau belum kayak gitu Iqbal mengerti gak terkait dengan pengolahan data kayak kemarin yang disampaikan oleh Bang Safran itu ya tentang apa namanya GEE ya apa apa kemarin Bang Safran itu ngasih materinya kepanjangannya GEE iya benar Google Earth Engine Pak ya Google Earth Engine itu kan ternyata metode untuk pemetaan Terumbu Karang saat ini terus berkembang gitu ya salah satunya itu kan ya tadi kemarin disampaikan oleh Bang Safran Google Earth Engine nah berarti apakah apa ya istilahnya Iqbal sudah menguasai ini metode yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pemetaan Terumbu Karang seperti itu ternyata untuk pemetaan Terumbu Karang diperlukan juga nih contoh oh identifikasi jenis karang gitu kan atau minimal dibutuhkan penyelaman secara insitu kayak gitu nah berarti kan si Iqbal harus tahu nih siap walaupun mungkin si Iqbal tidak bisa menyelam minimal oh saya punya teman nih satu angkatan yang bisa menyelam atau mungkin oh lembaga A punya data nih tentang status Terumbu Karang atau apa namanya data tutupan Karang di lokasi tertentu kayak gitu jadi kita sudah mulai nih melakukan identifikasi untuk mendukung kegiatan pemantauan kita siapa aja nih yang kita bisa support jangan kita tidak tidak perlu melakukannya semuanya sendiri kayak gitu karena kalau namanya sendiri yang pasti membutuhkan waktu yang lama terus dana yang besar kemudian keterampilan setiap orang kan pasti akan terbatas sehingga untuk melakukan sebuah pemantauan itu misalnya tidak bisa dilakukan oleh satu orang tapi memang harus dalam bentuk tim seperti itu dari lima poin ini ada yang mau didiskusikan atau masih kurang jelas sejauh ini cukup jelas Pak oke ya lanjut nah adakah kebutuhan akan pelatihan dan peningkatan kapasitas surveyor nah tadi itu juga sudah saya sampaikan kalau memang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas itu ya harus dilakukan kayak gitu terus besaran biaya operasional yang dibutuhkan nah ini juga nih dari sebuah pemantauan ini nanti kita akan coba desain gitu kan kira-kira butuh dana berapa sih kalau mamanya dilakukan dengan cukup apa namanya beberapa kali kegiatan di lapangan terus kebutuhan peralatan yang dibutuhkan seperti itu nah yang terakhir nih bagaimana mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengamatan kayak gitu jadi kita juga sudah mulai memikirkan setelah kita melakukan kegiatan pemantauan data yang dihasilkan atau data dan informasi yang dihasilkan itu mau diolah dan diinterpretasikan seperti apa kayak gitu jadi harapannya nanti teman-teman pada saat melakukan kegiatan penelitian sebenarnya penelitian itu kan bagian dari pemantauan jadi pemantauan secara ilmiah kayak gitu harapannya ya kayak tadi tuh pada saat teman-teman memantau seseorang yang menurut teman-teman menarik gitu kan teman-teman harus sudah melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah berapa kali teman-teman mau melihat melakukan survei gitu kan apakah dia memang benar-benar suka jenis makanan A jadi itu harus ketahuan nah begitu ketahuan oh iya benar nih si A suka makanan somai jadi oke kita cari nih somai yang menurut dia enak atau mungkin teman-teman punya referensi makanan somai gitu kan yang menurut teman-teman enak ya nah itu pada saat dia nanti ada momen-momen tertentu kita bisa kasih tuh makanan somai yang menurut teman-teman enak seperti itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? cukup jelas ya? jangan sungkan ya kalau mamanya ada apa namanya hal-hal yang mungkin belum paham bisa disampaikan langsung nah ini contoh studi kasus ini tahun 2015 nih ada suatu kegiatan wisata di lokasi tertentu gitu ya wah ramai sekali ada yang snorkeling mancing belanja gitu kan nah ternyata pada tahun 2019 tiba-tiba sepi nah langkah-langkahnya nih kita mengidentifikasi dulu nih ruang lingkup pemantauannya dari kita menentukan oke lokasinya di kampung A atau di pulau A gitu kan nah kita lihat tuh siapkan petanya terus kita identifikasi nih pengumpulan data sekunder dan informasi pendukung pemantauan artinya data-data dari ini nih dari gambar yang ini kelihatan kan ya gambar ini kelihatan nih contoh kira-kira data-data apa aja nih yang dibutuhkan seperti itu untuk menjawab kenapa di tahun 2019 yang tadinya rame gitu ya sekarang jadi sepi kayak gitu dia menentukan yang ruang lingkup pemantauannya nah kita disini juga harus tentukan nih dari suatu jenis keadaan gitu ya contoh kembali lagi nih dari gambar ilustrasi ini kira-kira kita harus batasi nih mau fokus di apanya kayak gitu ataukah ini kira-kira gambarnya gambar tentang apa nih Mbak Esti Mbak Esti ada kan Mbak Esti iya ada Pak oke kira-kira Mbak Esti kalau ngelihat dari kayak gini nih kira-kira batasan kalau Mbak Esti kan disini oh indeks sehatan laut bener ya Esti itu iya Pak nah kira-kira dari indeks ini kira-kira apa nih yang yang bisa dilihat kalau dari foto ini nih gambar ini nih maksudnya parameternya gitu Pak iya batasannya kalau mamanya nih terkait dengan indeks kesehatan laut kira-kira kalau ngelihat dari gambar ini Esti mau ngambil apa batasannya apa tuh dari parameter kecerahannya gitu Pak ya bisa kan tadi kan kalau disini kan kalau Esti kan udah fokusnya terhadap indeks kesehatan laut osenografi dan terumbu karang gitu kan nah berarti kan disini batasan untuk pemantauannya sudah harus kita tentukan nih kayak tadi kecerahan kecerahan ini mendukung apa sih gitu kan berarti kan kualitas lingkungan ya kualitas airnya kayak gitu kan nah terumbu karang disini berarti udah mulai fokus nih apanya kira-kira apakah tutupan karangnya atau sampai perlu dilakukan penelitian sampai level genus kayak gitu atau seperti apa kayak gitu nah Esti udah harus memikirkan nih jangan sampai Esti nantinya melakukan kegiatan pemantauan terlalu terlalu lebar sehingga parameternya terlalu banyak tapi malah apa hasil yang didapatkan malah tidak optimal kayak gitu kalau dari sini gambarnya berarti kan banyak sampah ya iya pak nah berarti kan dari sini kan Esti sudah mulai melihat oh ini parameternya osonografi dan terumbu karang ya kita bisa berbicara terkait sampahnya nih kayak gitu kenapa daerah situ wisatawan tidak mau datang lagi kayak gitu apakah memang di sana kondisinya osonografinya sudah tidak memungkinkan atau tidak memenuhi kriteria untuk kegiatan wisata atau terumbu karang yang di sana sudah jelek gitu kan kita kan harus tentukan tuh batasannya seperti apa kayak gitu paham ya paham pak nah kemudian menyusun rancangan pemantauan aspek biologi biofisik nah disini dari kita sudah menentukan batasan kita merancang nih pemantauan aspek biofisiknya biofisik ini kayak tadi ya tentang tutupan terumbu karangnya tentang parameter lingkungannya baik dari tadi si Mbak Putri ya sempat menyampaikan ada nitrat nitrit terus apalagi tadi banyak banget lah pokoknya kayak gitu itu bagian dari fisik kayak gitu nah kemudian menyusun ke rangka acuan kegiatan pemantauan nah disini itu yang dimaksud adalah ya tadi itu berapa banyak atau berapa frekuensi kegiatan pemantauan yang harus dilakukan untuk menjawab sebuah permasalahan permasalahan tadi dari studi kasus itu kan kenapa kenapa di pulau A atau di lokasi tertentu yang tadinya bagus eh tadinya bukan bagus tadinya banyak wisatawan ramai wisatawan kok tiba-tiba tepi kayak gitu berarti kan harus disusun tuh rancangan kegiatannya jadi apa yang mau di ambil parameternya kemudian butuh berapa orang kemudian apa butuh berapa kali dilakukan survei lokasinya mana aja kayak gitu seperti itu sampai sini ada yang mau ditanyakan kalau tidak kita lanjut nah disini yang tadi terkait dengan biofisik sekarang pemantauan aspek sosial budaya dan ekonomi nah jadi dari selain biofisik kami biasanya diterangi ya itu melakukan kegiatan pemantauan sosial ekonomi juga untuk mendukung hasil pemantauan yang komprehensif kayak gitu disini sama juga menetapkan metode pemantauan dan evaluasi sosial budaya dan ekonomi menyusun lembar wawancara kemudian menyusun kerangka acuan kegiatan kayak gitu jadi akan lebih baik kegiatan pemantauan itu kita tidak hanya melihat dari sisi lingkungannya atau sisi biofisiknya tapi juga ke masyarakatnya nih kayak gitu contoh yang disini kayak tadi kan ternyata pada saat wisatawan eh suatu wilayah yang tadinya ramai wisatawan jadi sepi ternyata oh disana ada pembangunan pabrik nih di wilayah dekat-dekat situ sehingga mencemari perairan kayak gitu kan atau mungkin oh ternyata masyarakatnya disana masih menggunakan alat tangkap yang kurang lama lingkungan sehingga rumbu karangnya menjadi rusak atau bahkan kegiatan wisatawan disana menimbulkan dampak-dampak seperti banyaknya sampah karena pengelolaan sampahnya belum ada kemudian menimbulkan kebisingan jadi tadinya suatu wilayah yang belum ada wisatawan bagus begitu ya begitu ada wisatawan ada kegiatan pariwisata ternyata menimbulkan masalah nih kayak umumannya kapal pengantar wisatawan yang belum menggunakan tambat labuh atau dia masih mengelempar jangkar kayak gitu kan terus disana begitu banyak wisatawan tingkat kriminalitasnya menjadi tinggi kayak gitu sehingga wisatawannya sendiri merasa tidak nyaman seperti itu sehingga kegiatan wisatawan yang berjalan itu hilang seperti itu nah ini contohnya kegiatan pariwisata berdasarkan kegiatan pariwisata berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak ramah lingkungan dijumpai seperti itu sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin Mbak Mbak Tirsa Tirsa ini kan terkait dengan monitoring Terumbu Karang kira-kira kalau dari studi kasus ini apa nih yang Tirsa bayangkan yang ini ya Pak kalau dilihat dari tahun 2015 disini kan pariwisata lagi ramai-ramainya ada yang memancing ada yang snorkeling juga berarti bisa mengindikasikan bahwa terumbu karang dan ikan karang di wilayah tersebut itu baik sehingga bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata kemudian seiring perjalannya waktu selama 4 tahun sampai tahun 2019 wilayah ini tiba-tiba menjadi tidak aktif lagi kegiatan pariwisatanya itu bisa terjadi akibat disini disini juga ada kapal jadi jangkar-jangkar kapal yang berhenti itu bisa mengenai terumbu karangnya sehingga menjadi rusak terus ikan karangnya pun juga jadi gak ada kemudian balik lagi ke pencemaran lingkungannya lagi tambahannya banyak sampah yang diberserakan disana jadinya gak ngebuat pariwisata itu hidup lagi nah kira-kira terus metode survei yang pemantauan yang kira-kira Tirza mau desain seperti apa kira-kira sih kalau menurut saya ya Pak diawali dengan kenapa sih apa sih apa faktor utama apa yang menyebabkan si tempat-tempat pariwisata ini kehilangan minatnya gitu Pak apa dari faktor keindahannya potensi alamnya atau dari pelayanan pariwisatanya yang tidak bagus atau dari jangka jaraknya juga apa keefektifitasan jarak dari wilayah tersebut gitu Pak itu sih Pak menurut saya Oke terima kasih jadi ini ya apa kalau tadi disampaikan disana ada kegiatan snorkeling gitu kan berarti kan disana terumbu karangnya kan bagus ya karena kan orang snorkeling kan pasti mau lihat terumbu karang kan dan ikan-ikannya terus Tirsa juga mendesain Oke kita harus lihat nih sekarang ini kondisi terumbu karangnya seperti apa kayak gitu apakah ternyata masih bagus juga atau mungkin oh ternyata jelek kayak gitu kan nah dari situ kan kelihatan tuh kalau terumbu karang itu katanya bagus itu kan mungkin dari persepsi masyarakat ya jadi kan karena kan kondisinya kan saat ini kita tidak tahu karena ini kan kejadiannya sudah lampau gitu ya kejadiannya sudah lampau sehingga kita bisa kasih gambar nih kepada mungkin kan kalau pada saat kita melakukan survei wisatawan sudah tidak ada kan tapi kan masyarakat yang tinggal disana kan dari awal sebelum ada kegiatan pariwisata sampai sekarang kegiatan pariwisata yang sudah tidak ada kan masih tinggal disana nah kita bisa kasih gambar gitu ya terhadap kondisi turumbu karangnya baik yang sedang atau yang buruk nih perwakilan gitu kan kalau teman-teman sempat kuliah ikut kuliah biologi laut kan ada tuh metode apa namanya penetapan eh bukan metode sih apa namanya klasifikasi kategori turumbu karang ada yang sangat baik baik sedang atau eh sangat baik baik sedang buruk dan sangat buruk kalau gak salah mungkin kita nanti bisa lihat nah dari situ teman-teman bisa tuh gambar cari gambar yang mempresentasikan bahwa turumbu karang disitu baik gitu kan gambar nah kita tanya ke masyarakat disana pak dulu turumbu karang disini menurut bapak gimana oh baik nah dari gambar ini menurut bapak seperti apa nih kan terkadang baiknya saya dengan baiknya teman-teman kan beda nih kayak gitu kan nah kita bersamakan persepsi baiknya itu masuk yang kategori mana nih nah dari situ kan ketahuan oke ternyata menurut masyarakat disana turumbu karangnya sangat baik nih lebih dari 75% nah teman-teman tanya nih turumbu karang dimana aja nih nah tadi kan disini kita sudah memetakan nih nah di peta disini kan kita identifikasi nih kegiatan snorkeling dulu itu lokasi dimana aja nomornya di lokasi depan dermaga terus satu lagi depan apa namanya batu batu karang kayak gitu kan mungkin setiap lokasi punya istilah-istilah lain ya untuk lokasi snorkeling kayak gitu kan dan dari situ teman-teman melakukan penelitian atau pemantauan pemantauan kondisi turumbu karang berdasarkan hasil survei teman-teman oh disana sekarang kondisi turumbu karangnya buruk jadi kan memang ada perubahan kayak gitu sehingga apa namanya hipotesa bahwa disana tidak ada kegiatan pariwisata karena ya termukarannya sudah berubah yang tadinya sangat baik menjadi buruk kayak gitu makanya kan pemantauan ini kita bisa lakukan di masa untuk mengambil atau untuk mengencari data di masa lampau di masa saat ini dan di masa yang akan datang kayak gitu nah contoh lagi nih oke ternyata dulu ini terkait dengan rehabilitasi kayak gitu dulu tahun 2015 kondisinya baik kayak gitu sekarang 2019 kondisinya buruk nah kita melakukan kegiatan rehabilitasi nih umpamanya sekarang tahun 2021 nah kita kan pengen tahu apakah kondisi terumbu karang yang kita mau lakukan itu kembali kan rehabilitasi kan tadi kata kuncinya adalah mengembalikan ya mengembalikan kondisi terumbu karang yang pada saat awal di saat 2015 nah berarti PRnya adalah teman-teman yang punya minatan terhadap rehabilitasi terumbu karang itu melihat tuh effort apa aja yang harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi terumbu karang sampai ke 2015 kayak gitu oh ternyata oh kita harus melakukan kegiatan rehabilitasi jenis-jenisnya yang ada di yang saat ini ada artinya di 2019 eh 2015 itu kan biasanya tidak semuanya hilang ya contoh ada jenis-jenis umpamanya jenis akropora jenis porites jenis montipora dan seterusnya nah saat ini masih ada tetapi memang jumlahnya sedikit nah kita pilih tuh jenis-jenis yang memang ada di alamnya jangan sampai kita mendatangkan jenis-jenis baru seperti itu akan karena tidak semua jenis itu bisa hidup di suatu lokasi yang berbeda contoh kayak mamanya saya saat ini tinggal di Jakarta tiba-tiba dipindahkan di Papua atau dipindahkan di Kalimantan kan belum tentu saya bisa survive kayak gitu nah akan lebih baik kalau mamanya kita mengambil orang-orang yang dari Papua atau dari Kalimantan gitu kan yang memang di apa namanya dilakukan duplikasi lah kayak gitu atau cloning kayak gitu jadi kan sistem rehabilitasi sekarang itu sebenarnya yang memperbanyakkan mempercepat pertumbuhannya kayak gitu seperti itu paham kan ya atau ada yang masih bingung nah mungkin nih Mbak Lambok Lambok Lauren ada kan Mbak Lambok Lambok ya maaf panggilannya apa nih Lauren sama aja Pak Lambok juga boleh oh iya nah disini kan Lambok seminatnya nih modeling trafektori sampah plastik ini maksudnya gimana nih iya Pak jadi saya kan saya berpikirnya ada faktor-faktor lain yang bisa merusak ekosistem terumbu karang itu sendiri seperti sampah plastik jadi saya ingin melakukan modeling gitu Pak untuk sebenarnya sampah-sampah misalkan studi plastiknya di lokasi daerah saya sendiri asal saya dari Batam itu asalnya dari mana kenapa bisa sampai merusak ekosistem di sana seperti itu Pak ini menggunakan data model Pak jadi modeling ini bisa juga nih kalau studi kasusnya kayak yang tadi apa namanya digambar ini studi kasus ini kan banyak sampah nih kan bisa aja nih bener gak nih sampahnya dari wilayah situ karena akibat kegiatan pariwisata atau memang sampahnya dari lokasi lain gitu ya kalau modeling kan pengen taunya seperti itu bukan ya atau saya salah iya Pak benar apa sampah itu masukan dari warga sekitar seperti antromik atau sampah kiriman kira-kira kayak gitu sih Pak nah itu kan berarti harus di identifikasi jadi kegiatan pemantauan yang perlu didesain itu kan berarti si Lambok maaf benar kan ya Lambok panggilannya sih biasanya panggilannya apa maaf biar ini iya Pak gak apa-apa Lambok ya iya iya Mbak Lambok ini apa mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang ada di sana contoh apakah benar sampah yang ada di sana itu berasal dari kegiatan ekonomi lokal kayak saya pernah dapat waktu main di derawan gitu ya Kalimantan Timur ini sampahnya itu sama-sama apa minuman kaleng gitu ya tapi bahasanya bahasa Tionghoa atau bahasa Cina gitu kan nah padahal di sana di derawan itu tidak ada tuh produk yang ada menjual kemasan itu kayak gitu nah ini kita bisa identifikasi nih kira-kira kita trash nih ini sampah makanan ini berasal dari negara mana sih terus daerah mana nih kira-kira sekitar derawan yang menjual produk itu kayak gitu nah kebetulan derawan itu kan Kalimantan Timur kan perbatasan dengan ini ya Malaysia ya dekat-dekat lah walaupun agak jauh juga ternyata kan tapi karena kita sudah nemunya di laut gitu kan berarti kan ada kemungkinan produk ini dijual di Tarakan kayak gitu Tarakan itu kan perbatasan dengan Malaysia tuh yang Sarawak yang di daeratan Kalimantannya nah ada kemungkinan sampah yang ada di derawan itu kiriman tuh nah kita juga harus lihat tuh ini kita temukan pada saat bulan apa sehingga disana musimnya musim apa tuh anginnya atau arusnya oh ternyata benar arusnya itu kalau pada musim di bulan-bulan tertentu itu dari utara kayak gitu ya seperti itulah jadi kan kebayang ya dari studi kasus ini jenis-jenis sampah apa aja yang ditemukan kemudian bulan apa kemudian kemungkinan sampah ini apakah benar dari lokal ataupun bawaan seperti itu jelas ya atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau kita diskusikan bersama karena ini pengindahan jarak jauh rehabilitasi terumbu karang ini saya coba baca beberapa minat magangnya ya pemetaan kerusakan terumbu karang ini mirip-mirip sama monitoring terumbu karang oseonografi pengindahan jarak jauh nah mungkin yang agak yang niken mbak niken dia minatnya edna wuduh ini muridnya pak hawis benar-benar ini mana nih mbak niken nih kira-kira apa nih mbak niken bagaimana pak ya kalau dari mbak niken kira-kira pemantauan apa nih yang menurut mbak niken terkait dengan kasus-kasus yang diatas ini nih kan dna nih bener gak iya bener pak udah kebayang belum mungkin bisa sebelumnya mengumpulkan data-data sekunder ya pak mengenai organisme-organisme atau biota-biota apa saja yang bisa ditemukan di wilayah tersebut kemudian bisa diteliti juga mengenai kelimpahannya dan untuk di kondisi yang di tahun 2019 nya bisa melalui dna ini bisa dicek apakah masih ditemukan biota-biota yang ada di tahun 2015 itu pak seperti itu mungkin pak bisa-bisa bisa-bisa nah saya kemarin sempat dapat informasi juga dna itu kan bisa luruh ya eh maksud saya ternyata kan karena hewan laut itu mengeluarkan zat sisanya atau hasil reproduksinya itu di air dengan sampling air aja udah ketauan tuh ini jenis apa aja nih yang mungkin ada disini kayak gitu ya iya betul itu bisa jadikan apa ya istilahnya ya bisa juga metode monitoringnya terkait dengan disitu kedekatan ya kalau dna itu kan biasanya membandingkan emangnya lokasi A dengan lokasi B ada gak kekerabatannya kayak gitu ya iya betul pak ya bisa juga berarti dari pemaparan saya ini kira-kira ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada kita lanjut aja nah disini kan kesimpulannya adalah perencanaan yang baik akan menghasilkan kegiatan monitoring atau pemantauan yang sangat berguna bagi pengelolaan sumber daya pesisir jadi kalau kita mendesain sebuah rencana pemantauan yang bagus itu bisa menjawab karena menjawab permasalahan dan permasalahan itu biasanya untuk untuk masukkan kepada si pengelola kawasan jadi kayak umpamanya saat ini kita melakukan kegiatan beberapa kali pemantauan harapannya hasil yang kita dapatkan itu dapat memberikan masukan kepada pengelola kawasan seperti itu harap maka oleh sebab itu nanti ke depan teman-teman pada saat akan melakukan kegiatan pemantauan atau penelitian akan langkah baiknya apabila hasil penelitian teman-teman bisa digunakan oleh pengelola kawasan atau yang paling tidak untuk untuk teman-teman implementasikan ya minimal terangi juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan karena kan ke depan teman-teman ceritanya kan saat ini magang diterangi ya nanti kita akan coba bantu mendesain gitu kan kira-kira dari keminatan teman-teman ini seperti apa nih metode-metode pemantauan yang sesuai agar mendukung penelitian teman-teman dan mendukung kebutuhan pengelolaan yang ada yang saat ini terangi fokus di wilayah-wilayah tertentu seperti itu itu sih dari saya nah ini sebelum kesini ada yang mau ditanyakan cukup jelas Pak kalau cukup jelas ini tugas buat teman-teman ya jadi kan dengan tadi sempatnya kita sempat diskusi ya saya coba mengangkat beberapa topik terkait dengan penginderaan terus monitoring terumbu karang rehabilitasi dan e-DNA nah coba teman-teman merencanakan kegiatan pemantauan sesuai dengan minat magang teman-teman nih kayak gitu nah kira-kira kalau mau teman-teman ini kan terkait dengan penelitian rencana penelitian teman-teman nih kayak tadi ada yang rencananya terkait sampah yang ada di Batam gitu kan ya mungkin teman-teman sudah mulai mencari data-data sekunder terkait dengan lokasi teman-teman mau melakukan penelitian nah dari situ cobalah teman-teman mendesain sebuah rencana pemantauan yang mendukung rencana kegiatan penelitian yang akan teman-teman lakukan seperti itu kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi selamat menikmati